Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di mata kuliah Culture of Healing bagian kelima disini kita akan membahas ritual dari healing yang digunakan sebagai performance atau sebagai penampilan namun sebelum kita masuk ke materi kita berdoa terlebih dahulu Baik, materi culture of healing ini akan menggunakan pembahasan dari sosial drama dari Turner tahun 1974 dimana sebuah ritual itu ada unsur fields, performance, dan theater yang pertama fields, fields itu adalah apa namanya lahan atau arena arena, area gitu ya yang digunakan untuk ritual orang ketika menakukan suatu ritual ibadah misalnya itu kan dilakukan di suatu tempat tertentu dan itu sudah menjadi satu objek yang menarik untuk dilihat gitu misalnya orang orang Amerika datang ke Indonesia jalan-jalan ke Masjid Istiqlal mereka pasti juga menikmati ya apa menikmati interior Masjidnya kemudian kaligrafi-kaligrafinya dan sebagainya atau kalau kalian orang Islam yang misalnya jalan-jalan ke Bali melihat pura-pura yang indah yang mudah karena mengagumi tempat-tempatnya itu juga tempat-tempat ritual ketika menakukan healing menakukan terapi dan sebagainya itu pun membutuhkan sebuah tempat ya yang tempat itu pasti menarik menjadi sebuah objek yang dilihat ada yang dikesankan bahwa tempat itu klene, tempat itu kejauhan, mistis ada apa namanya aroma dupa ada patung-patung ada geris-geris bisa bisa juga lebih lebih simple juga bisa misalnya di tempat yang pakai green screen di Youtube kemudian melakukan terapi secara live dan sebagainya juga bisa jadi arena ini sudah berkembang bukan hanya arena secara fisik tapi juga arena secara virtual jadi tempat virtual di internet sekarang juga sudah menjadi field untuk melakukan ritual kemudian performance yaitu ya apa yang dilakukan oleh si terapis atau si healer atau si pelaku ibadah itu tadi ambil contoh misalnya orang barat datang ke masjid istiqlal selain melihat interior mereka juga melihat orang sholat secara langsung oh begitu orang muslim tidak ada sholat suju dan sebagainya dan sebagainya oh begitu orang muslim membaca kalimat-kalimat dikirnya seperti itu oh seperti itu orang muslim orang muslim membaca ayat al-quran dan sebagainya jadi ritual baik itu dalam bentuk fisik atau ucapan itu performance-nya di situ nah orang ketika melakukan healing itu juga apa yang dia lakukan itu menjadi objek penglihatan juga jadi objek yang menarik seperti itu karena umumnya ya mereka melakukan hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat umum masyarakat umum kan pasti juga penasaran para dukun itu cara menyembuhkan menyembuhkan orang bagaimana sih pakai metode apa membaca apa dan sebagainya dan sebagainya nah performance itu menjadi daya tarik menjadi objek yang menarik sehingga menjadi apa ya ya sebuah pertunjukan juga kemudian teater jadi ada semacam apa ya ada satu set panggung ada penonton dan sebagainya ketika orang seperti orang barat tadi yang datang ke masjid istiqlal mereka selain melihat interior melihat masjidnya juga melihat ritual ibadahnya orang islam mereka juga melihat pengunjung-pengunjung yang lain yang mungkin sebagai penonton juga nah itu juga menjadi satu teater tertentu gitu ya orang sholatnya sebagai satu set panggung kemudian mereka menjadi penontonnya sehingga muncul sebuah teater nah menariknya adalah ketika kita melihat healing sebagai ritual sosial drama ini di di media-media gitu ya itu memang ada semacam semacam apa namanya dramatisasi gitu ya coba kalian lihat di di youtube orang-orang yang bisa melakukan rukyah dan sebagainya itu pasti mereka akan mendramatisir ritual mereka mungkin mereka sebenarnya bisa tinggal datang kemudian makan ritual baca doa atau kasih obat selesai tapi ada dramatisasi-dramatisasi tertentu misalnya dikorek pasiennya masa lalunya atau apa sedih-sedihnya nangis-nangisnya kemudian ada adegan mungkin yang bertarung dengan jin bertarung dengan dukun dan sebagainya sehingga itu bisa menarik menarik orang-orang untuk menonton itu menarik viewer menarik viewer nah ini menarik karena ternyata tujuan mereka bukan hanya untuk menyembuhkan orang tapi juga ada tujuan-tujuan motif-motif lain nah nanti apa aja di slide di berikutnya nah itu jadi healing healing sebagai ritual drama sosial seorang terapis seorang healer seorang dukun meskipun dia punya punya apa namanya punya kemampuan untuk untuk menyembuhkan tapi mereka juga ingin mendramatisir sama seperti kalau kalian berobat ke dokter dokter umum dokter biasa dokter mungkin simple saja tinggal tanya kamu keluhannya apa ini 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 oh ya obatnya ini sudah cara sembuhnya seperti ini sudah sebenarnya bisa seperti itu tapi ada ada ya ada dramatisi tertentu supaya menunjukkan apa ya kayak dokternya mungkin kemudian marah-marah kamu ini kasih seperti ini gara-gara ini atau drama drama yang lain misalnya dokternya kemudian curhat tentang masalah dari pasien yang lain kemudian menjadi saling membanding-bandingkan atau kemudian ya drama-drama seperti itu ada jadi seorang penyembuh yang diberi kemampuan ilmu untuk menyembuhkan itu mereka tidak apa ya jarang yang sekedar menggunakan itu seperlunya artinya ada orang datang berobat udah kasih obat sudah tapi kadang ada drama saya tertentu harus ada nasihat-nasihat kamu jangan gini jangan gitu gak boleh gini gak boleh gitu kamu pasti karena ini pasti karena itu harus ada judgment harus ada penghakiman seperti itu dan banyak pasien yang menikmati itu juga artinya mereka datang keberobat selain mereka ingin sembuh mereka juga pengen 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 dapat saran juga pengen dapat nasihat supaya kedepannya lebih baik dan sebagainya itu sebenarnya menjadi sebuah drama juga karena kita menjadi sebuah karena disitu menjadi sebuah teater menjadi sebuah ajang pertunjukan yang dimana ada penikmat ada atau penonton dimana ada objek yang dinikmati nah kita lanjut ke slide berikutnya advantages atau keuntungan-keuntungan dari seorang healer itu memperformaskan ritualnya jadi kan ada seorang ritual atau healer yang dia melakukan healing dengan cara sembunyi-sembunyi dan itu malah justru mengkhawatirkan kita tidak tahu apa yang dilakukan banyak kasus-kasus seorang dukun mencabuli pasiennya dengan cara pura-pura mentransfer energi tapi dengan cara diperkosa itu banyak nah itu dia tidak tidak terbuka tidak melakukan ritual itu sebagai performance tapi ada ritualis-ritualis yang dia melakukan performance itu ada beberapa terapis itu yang kalau dia melakukan terapi melakukan healing itu pasien-pasien yang lain bisa ikut melihat bisa ikut nonton oh seperti itu sehingga terbuka tidak khawatir kena apa-apa tapi yang ada juga yang dukun mengobati pasien kebetulan pasiennya lawan jenis menarik dibawa ke kamar ngakunya diobati ternyata diperkosa juga nah ini kita membahas tentang performance jadi healing yang ditampilkan ke orang-orang keuntungan yang pertama yang pertama adalah secara person secara orang dia akan lebih dikenal orang kalau dikenal bisa menyembuhkan orang lain berarti oh orang itu hebat orang itu orang itu apa namanya punya keahlian yang langka kalau dia sudah dikenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan ya tentu saja tentu saja nanti bakal banyak misalnya undangan-undangan pujian-pujian ya tentu saja motif-motif materi juga akan dia dapatkan juga nah itu secara person dia akan lebih dikenal akan lebih kemudian pastinya dihormati juga karena orang tidak mau macam-macam dia punya kemampuan ini dia dibutuhkan ilmunya dan sebagainya kemudian teknik teknik ini juga dia ketika makan performance dia mempromosikan teknik dia ini loh teknik yang saya gunakan seperti ini mungkin pasien akan membandingkan dengan teknik-teknik yang lain dan mungkin juga membandingkan dengan pengobatan yang umum di dokter kalau di dokter itu pengobatannya mahal obatnya harus operasi tapi kalau terapis yang ini ke healer yang ini lebih mudah praktis dan sebagainya kemudian juga kalau kita melihat di fenomena rukiah ada klaim-klaim ini rukiah yang syari ini rukiah yang tidak syari itu juga mereka promosi teknik-teknik mereka sendiri mana yang berhasil memelakukan performance dengan baik yaitu yang akan dikenal masyarakat oh ini teknik yang lebih baik ini teknik yang paling tepat seperti itu nah jadi kalau teknik dia dikenal teknik dia diterima oleh masyarakat pasti masyarakat nanti juga akan mudah menerima terapi seperti itu dan juga mungkin dia akan mendapatkan banyak pengikut banyak murid untuk belajar teknik itu sehingga teknik itu lebih lebih memasyarakat karena ini juga tentang persaingan antar antar teknik juga seperti itu karena satu sama lain kadang juga saling menyalahkan oh ini teknik yang paling benar oh itu tekniknya salah yang ketiga yang ketiga tentu saja profit ketika melakukan performance itu misalnya di media youtube misalnya atau di tv-tv nasional dia akan mendapatkan honor mendapatkan invoice mendapatkan adsense dan sebagainya sehingga dari dia melakukan ritual-ritual yang dari ritual itu pun dia sudah dapat profit tapi dengan dipublikasikan di media profitnya menjadi berkali berkali lipat kemudian belum lagi nanti dia masang iklan akan tambah banyak nah itu adalah keuntungan-keuntungan seorang healer seorang terapis melakukan healing melakukan terapi secara terbuka dilihat oleh umum tapi ada juga disadvantage ada kelemahannya kekurangannya yang pertama adalah yaitu akan menimbulkan opposition menimbulkan musuh-musuh baru muncul musuh-musuh yang yang tidak suka orang sesama dukun di dunia dukun kalau tahu ada dukun yang lebih hebat daripada dia pasti ya dia akan apa namanya akan ya yang gak suka akan ngetes ilmunya gitu misalnya kemarin ada berita tentang di lomba MotoGP Mandalika itu ya ada pawang hujan itu ternyata sesama pawang hujan itu juga saling saling apa namanya saling mengalahkan ada cerita di lombok itu ada di daerah lombok utara ada hajatan hajatan pernikahan gitu mengundang pawang hujan ternyata di daerah Kuta Mandalika itu juga ada pawang hujan untuk mengusir hujan dua pawang hujan ini ternyata berlomba-lomba akhirnya yang menang itu yang di Mandalika hujannya akhirnya turun di lombok utara tempat dan pawang hujan di lombok utara itu mengakui bahwa pawang hujan di Mandalika itu lebih hebat seperti itu juga banyak nanti kalau misalnya orang kalau mengklaim dia bisa menyebutkan ini mengklaim dia itu hebat mengklaim dia punya ilmu ini punya ilmu itu orang-orang yang sirik orang-orang yang yang hasut itu ya akan memusuhi dia mencari-cari kelemahan dia menyerang dia dan sebagainya nah itu akan muncul haters kemudian yang kedua adalah kegagalan nah ini repotnya kalau dia melakukan performance dalam healing ternyata gagal nah itu kan bisa menghancurkan karirnya wah ternyata gagal sudah gagal di expose di media sama orang-orang sama netizen kemudian videonya dipotong ditampilkan cuma pas gagalnya doang akhirnya repotasinya hancur dia gagal menjadi healing healer yang profesional lagi jadi itu kelemahan yang kedua kalau kita melakukan performance secara umum secara penampilan yang terakhir adalah pseudoscience pseudoscience itu apa pseudoscience itu adalah sains yang semu sains yang semu karena disebut sains semu karena ini berbeda dengan sains yang umum seperti orang belajar kedokteran itu disebut sains umum orang yang berobat ke pengobatan tradisional ke healer itu yang mereka berobat kepada sains yang semua karena secara umum berbeda dengan kedokteran umum dan tidak membutuhkan akademik yang sama dengan orang-orang yang belajar kedokteran umum namun pseudoscience ini pun sebenarnya juga bisa kita bisa kita apa namanya kita telah lebih lanjut gitu ya karena misalnya kalau orang berobat ke pengobatan tradisional itu juga misalnya mereka dikasih doa-doa ini dikasih jamu ini atau jamu itu itu sebenarnya juga tidak selalu berbeda tidak selalu bertolak dengan apa yang diberikan pengobatan di rumah sakit atau di dokter umum karena ada yang namanya sugesti sugesti secara psikologi kita membahas sains secara psikologi ada beberapa penyakit itu yang sebenarnya tidak berbahaya tapi orang itu pengen berobat ke dokter ke rumah sakit dokter juga tahu bahwa oh ini penyakit sederhana cuma orangnya pasien yang terlalu khawatir kemas kemudian dikasih obat dokter ini memberikan obat yang sekedar obat itu untuk menimbulkan sugesti positif kepada si pasien obat isinya cuma kapsul tapi dalamnya itu bukan ramuan-ramuan kimiawi tapi dalamnya itu cuma tepung tapi pasien melihat itu obat sehingga kalau dia minum dia merasa menjadi lebih baik dia diberi obat misalnya 12 butir diminum 3 kali sehari kemudian dia merasa ada sugesti oh berarti 4 hari lagi saya sembuh padahal dia cuma minum karbohidrat saja minum tepung itu disebut efek placebo dokter ngasih obat yang itu bukan obat tapi karena pasien menganggap itu obat dia merasa positif optimis bakal sembuh ini bisa nyambung ke teorinya Sigmund Freud juga mengatakan seperti itu pikiran yang positif pikiran yang sehat itu akan membentuk tubuh yang sehat juga ini kan berbanding terbarik dengan pepatah yang mengatakan mensana inkorpore sano di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat kalau kata Sigmund Freud dalam psikoanalisa atau psikologi itu dibalik dalam jiwa yang sehat dalam pikiran yang sehat ini lahirlah tubuh yang kuat sebaliknya kalau pikirannya itu tidak sehat khawatir cemas dan sebagainya itu akan muncul pengakit secara fisik atau disebutkan dengan psikosomatis ternyata pseudosis ini pun kalau di dalam misalnya psikologi juga bisa dijelaskan seperti itu semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati